Dalam aturan terbaru, penumpang wajib melakukan tes PCR sebelum menjalani penerbangan menggunakan pesawat. Sebelumnya, penumpang hanya diwajibkan menunjukkan hasil antigen negatif hamil 1 sebelum terbang sebagai syarat. Seiring dengan pembelakuan tes PCR ini, pemerintah akan memperbolehkan pesawat mengangkut penumpang dengan kapasitas penuh. Informasi ini disampaikan oleh juri bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawatis ada dikonfirmasi pada Kamis 21 Oktober. Dikutip dari kopas.com, Adhita mengatakan aturan lebih rinci akan dituangkan dalam surat edaran dari pemerintah. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2021, penumpang diwajibkan membawa hasil PCR hamil 2 sebelum terbang. Sebelumnya, penumpang hanya diminta untuk menunjukkan hasil negatif tes antigen. Menurut juri bicara Satgas Penanganan COVID-19, Biko Adhisa Smito, perubahan aturan ini lantaran adanya peningkatan jumlah kapasitas penumpang. Sehingga hal ini pun membutuhkan screening. Sementara itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19, Alexander Ginting, mengatakan bahwa kebijakan ini diubah untuk mencegah adanya penularan COVID-19. Terlebih, saat ini mobilitas masyarakat kembali meningkat seiring dengan penurunan level PPKM oleh pemerintah. Pemberlakuan tes PCR untuk penumpang pesawat mulai diberlakukan Kamis 21 Oktober hingga 2 pekan ke depan. Meski begitu, Kementerian Perhubungan meminta pihak Mas KP untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu pada para calon penumpang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!